Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back in to my channel Arifinggara19 Oke, nah di video kali ini gue akan ngasih info update Untuk pemberon hari Senin tanggal 27 September 2021 ya guys Oke, kita akan bahas mengenai Box Draw Legend dan juga Mystery Konami Cup Homeway yang bakal hadir pada hari Senin yang akan datang Oke, langsung aja tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe Channel ini untuk subscribe dulu ya guys Karena disini gue bagiin info update, tips bermain dan juga trik dapetin main guys Oke, nah yang pertama disini kita bahas mengenai mobile 450 milion download login campaign Nah disini untuk kampanye merayakan 450 download ya guys Ini udah habis, ini udah habis Dan kan itu yang dikasih hadiah 200 koin bagel secara gratis itu udah habis Dari tanggal 23 September juga ya guys atau dari hari kemarin Nah terus juga disini untuk periode kampanye mengenai 2 kali lipat hadiah Yang hadiahnya itu dilipat gandakan ya guys Nah disini berakhirnya juga sama tanggal 27 atau hari Senin yang akan datang Dan disini acara yang berlakunya itu untuk World Wide Club Challenge dan juga Open Challenge Gatau kalau misalkan nanti setelah tanggal 27 apakah dia bakal diperbarui lagi atau enggak diperpanjang untuk event ini Tapi mudah-mudahan sih ada event baru terus bisa melipat gandakan atau double reward untuk matchday guys Semoga ya guys, semoga Jadi nanti untuk koinnya bisa dilipat gandakan Biar ya lumayan lah untuk kumpul-kumpulin koin ya guys untuk akhir musim Daripada disini kan dilipat gandakannya itu cuma GP-nya aja ya guys Untuk cuma 2 acara yaitu World Wide Club Challenge Yang dilipat gandakan itu total kita bisa mendapatkan 100.000 GP Dan terus juga disini untuk Open Challenge juga total dilipat gandakan kita bisa mendapatkan 150 GP ya Kita berharap aja berdoa aja semoga nanti untuk matchday ya guys Untuk matchday semoga nanti di 2 kali lipatkan untuk hadiahnya Amin Oke next juga kita bahas mengenai pemain sorotan atau fitur player Untuk hari ini apakah bakal ada Club Selection? Jawabannya enggak ada Oke Ya disini gue harus jelasin beberapa kali ya guys Karena masih banyak juga yang belum paham Terus juga masih banyak yang nanya-nanya Bang kok POTW enggak ada? Bang kok Club Selection enggak ada? Terus juga atau bakal fan choice apakah bakal hadir kembali? Ya jawabannya disini semua kartu tersebut termasuk ke pemain sorotan Nah disini udah dikonfirmasi resmi Nah dari tanggal 2 September dari awal bulan itu Konami udah mengkonfirmasi bahwa Di PES 2021 itu enggak bakal ada pemain sorotan kembali guys Sampai akhir musim Nah nanti kemungkinan ada pemain sorotan lagi di eventball 2022 Oke sekali lagi Disini pemain sorotan enggak bakal hadir lagi Baik itu POTW Oke baik itu POTW Nah disini gue jelasin guys Kalian harus nyimak baik-baik POTW terus juga Club Selection Ataupun Fan Choice Oke biar kalian enggak nanya-nanya lagi Biar kalian enggak bingung lagi Nah disini semua kartu Pokoknya semua kartu yang berstatus poin sorotan Itu enggak bakal hadir lagi di PES 2021 Hadirnya lagi di eventball 2022 Oke Nah selanjutnya kita bahas Nah mengenai untuk trik Iconic Moment Mendapatkan Neymar Nah untuk kalian yang belum nonton Atau misalkan belum tahu Gimana sih triknya untuk mendapatkan Neymar Nah disini gue udah share sama kalian Kalian bisa langsung cek untuk full videonya ya guys Di pojok kanan atas Ataupun kalian bisa langsung cek di deskripsi Ataupun kalian bisa langsung kepoin di channel Arif Pangeras 19 Karena masih banyak video-video menarik yang lainnya guys Oke nah selain trik Iconic Moment Neymar Gue juga udah share sama kalian Trik untuk dapetin Patrick Levert ya guys Oke kalian bisa langsung cek di pojok kanan atas juga Ataupun kalian langsung cek di deskripsi Karena gue udah sederhin juga Ataupun langsung kepoin di channel Arif Pangeras 19 Oke Nah terus juga disini kita bahas Mengenai Box Draw Legend Untuk Box Draw Legend disini Pada tanggal 27 Oke Nah nanti Tetap masih ada Box Draw Legend Dengan pemain yang berbeda Oke Nah disini itu ada siapa aja sih Yang bakal hadir legendnya Yang pertama itu ada Fiera Seharusnya yang kedua ada Gulit Ada juga Batis Tuta Ada Lau Ada juga Charles Puyol Ada Roberto Carlos Ada juga Salas Ada Nakata Terus juga Leungberg Sama Given guys Oke Nah terus juga untuk full rating dari mereka itu Untuk Piera itu 95 Nah terus juga untuk Gulit itu 95 juga Next juga ada Batis Tuta Terus juga Lau Sama Puyol itu sama 94 semuanya Dan dari si Roberto Carlos Sampai si Nakata itu 93 Oke Nah terus juga untuk Linguberg itu 90 Nah terus untuk Given itu 88 Nah dua legend ini Dua legend ini Berstatus Gold Ball ya guys Oke Tapi disini gambarnya Malah Black Ball Tapi disini nanti Yang keluarnya itu Berstatus Gold Ball ya guys Oke Nah disini Kalian komen aja di bawah Siapa target kalian Untuk Box Draw Legend selanjutnya Biar gue gak bingung Harus ngeroll siapa ya guys Nanti misalkan kalian Banyak yang komen Misalkan pengen Carlos Ataupun misalkan Piera Ataupun misalkan Puyol Nah nanti gue bikin Dengan sama kalian Oke Pokoknya kalian stay tune aja Di channel Arief Manggaras 19 Oke Mantap Oke next juga kita bahas Mengenai match day nya Nah untuk match day nya Sama aja Seperti minggu-minggu Yang hadir Dan terus juga Sama seperti hari ini Hari Jumat ya guys Nah untuk match day nya Masih Konomika Pembeli Versi custom Dan juga price set team Dan total reward Dari 2 match day ini Kita bisa mendapatkan 40.000 GP 400 point event ball Dan juga 200 coin my club Ya guys Oke next juga Nah disini Untuk klub-klub nya Baik itu kandang Maupun tandang ya guys Ini dengan bahasa Brazil guys Oke nah disini Untuk klub kandang Ada Arsenal Ada Corinthians Ada FC Barcelona Ada FC Bayern München Ada Venerbahce Ada Juventus Ada juga ATM Ada juga Manchester Blue Atau Manchester City Ada juga Milano RN Atau AC Milan Napoli Olympique Marseille River Plate Sama Tottenham Hotspur Nah disini Untuk klub kandang Dan untuk klub Untuk klub tandang Itu ada Boca Junior Ada Flamengo Galatasaray Liverpool Ada juga Inter Milan Atau Lombardia Madrid-Chamartin Tora Manchester United Di Olympique Lyonnais Terus juga PSG Roma Sao Paulo Schalke Sama Zenit Oke Nah kalian Suka klub apa sih Kalau misalkan kalian Mainin matchday ya guys Dan saran Kalau misalkan Untuk teman-teman nih Misalkan yang kesusahan Di matchday Tim apa sih Baik itu tandang Ataupun kandang Yang memang Mudah dimainin ya Dan biar Nanti ketika Nge-push di matchday itu Ya gak susah lagi Beradaptasi dengan Formasi baru Dengan pemain baru Kalian sebutin aja Di bawah guys Oke Biar teman-teman Gak bingung juga Harus milih klub mana Oke Nah terus juga Kita bahas Mengenai Matchday Jepang Apakah bakal hadir Pada pemberian 27 September Jawabannya Gak bakal ya guys Gak bakal hadir Dan Kemungkinan nanti Setelah pemberian Tanggal 27 Kita tunggu aja Informasinya Semoga hadir ya guys Karena masuknya Ke akhir bulan Biasanya akhir bulan Atau awal bulan itu Suka hadir matchday Dari Liga Jepang Tapi untuk tanggal 27 Gak ada dikonfirmasi Mengenai matchday Jepang Oke Oke nah mungkin Sekali-sekali di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe channel Jangan lupa like Juga komen ya guys Sekarang komen di bawah Gimana tanggapan Tentang video kali ini Oke Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax